Dan saudara bagaimana kondisi terkini pantauan arus mudik melalui tol Jakarta Cikampek, tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama. Sudah tersambung bersama kami jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di sana. Tifal selamat sore, Tifal bagaimana nih Tifal pantauan terkini arus mudik yang melalui gerbang tol Cikatama saat ini? Dalam 4 hari pantauan saya di gerbang tol Jakarta Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat ini kondisinya masih sama, Jihan. Semuanya berjalan relatif kondusif, ramai lancar, tidak ada kepadatan atau sendatan berarti di sejumlah titik rawan layaknya tahun 2022 lalu saat musim mudik lebaran saat itu, 14.43 hijriah. Terutama di dua titik krusial yang terjadi kemacetan. Yang pertama adalah di titik kemacetan antara jalur bawah tol Jakarta Cikampek dengan jalur ujung jalan layang tol MBZ Jakarta Cikampek di kilometer 47 maupun juga di tempat-tempat peristirahatan atau res area sepanjang 70 kilometer jalur tol Jakarta Cikampek hingga gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat ini. Saya coba agali satu-satu terlebih dahulu. Untuk titik temu jalan layang tol MBZ dengan jalur bawah tol Jakarta Cikampek, kami melihat sampai dengan saat ini belum ada penumpukan kendaraan signifikan sampai akhirnya memicu kemacetan parah di kilometer 47. Terlebih lagi sudah ada kesiagaan dari tim urai yang dibentuk oleh Polres Karawang, Jawa Barat untuk memaksimalkan kelancaran alus salurintas pada momen mudik lebaran tahun ini, tahun 2023 di tahun 1444 hijriah. Dalam patawan tim urai sendiri dari pengawasan Polres Karawang juga semuanya masih akan tetap dipantau selama 24 jam. Tidak ada hal-hal signifikan dalam artian kepadatan berarti, lalu juga kemacetan parah yang mengekor sampai ke jalur belakangnya dengan jarak yang cukup jauh. Begitu itu belum terlihat sampai dengan saat ini di hari keempat pantawan saya. Itu di satu titik. Sementara titik lainnya adalah res area, tempat peristirahatan. Pagi tadi hingga siang hari, saya bersama dengan Arin Rizki ya, sempat meninjau kilometer 57 res area tol Jakarta Cikampek. Saat itu kami melihat aktivitas baik kendaraan masuk maupun keluar res area, semuanya terbilang kondusif, lancar, kemudian tidak ada hambatan, tidak ada antren signifikan, tidak ada penumpukan di sana. Walaupun harus diakui, aktivitas di res area tersebut lebih tinggi jumlah kunjungannya ketimbang hari-hari biasa. Tapi yang dipastikan oleh pihak pengelola res area kilometer 57 yang saya temui tadi, bahwa sudah disiapkan seribu kantong parkir di empat zona yang terbagi atau dibagi oleh pihak pengurus res area untuk memastikan seluruh kendaraan bisa tertampung secara maksimal. Dengan segala fasilitas yang sudah disiapkan, terutama fasilitas umum yang paling sering dipakai oleh para pengguna jalan tol adalah tempat ibadah atau masjid, kemudian toilet dan juga area anjungan tunai mandiri atau ATM center yang tersedia di kilometer 57. Antisipasinya bagaimana kemudian kalau terjadi kepadatan-kepadatan di dua titik itu tadi? Yang pertama adalah kesiapan dari rekayasa lalu lintas sesuai dengan SKB yang telah ditandatangani atau disepakati oleh tiga lembaga, Kementerian Perhubungan Korlantas Polri dan juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ketiganya sepakat untuk membuat skema skenario rekayasa lalu lintas begitu, baik itu ruas jalan satu arah atau one way, kemudian ruas jalan lawan arus atau kontra flow, dan juga skema ganjil genap. Tapi kalau saya bicara spesifik untuk skema ini, tadi sempat saya berbincang juga dengan Kombes Widodo selaku Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat, saat saya temui di posko terpadu di lantas Polda Jawa Barat di kilometer 57, ia menyampaikan bahwa skema ini baru akan diterapkan apabila, harus dicatat ya, apabila kepadatan sudah terjadi. Artinya tidak harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam SKB tersebut untuk penerapannya. Misal, saya ambil contoh, besok akan diterapkan kontra flow untuk kilometer 47 hingga kilometer 72, tol Jakarta Cikampek menuju ke arah Cipali. Kalau kemudian lalu lintasnya terbilang atau terpantau, tetap kondusif, tetap lancar, baik dari kedua arah terlebih untuk kendaraan yang akan meninggalkan Jakarta, menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, rekayasa itu tidak akan diterapkan. Rekayasa baru akan diterapkan kalau kemudian penumpukan sudah terjadi, kemacetan berimbas untuk arus kendaraan berikutnya atau yang di belakangnya, baru kemudian rekayasa kontra flow diterapkan sesuai dengan diskresi oleh otoritas kepolisian bersama dengan jasa marga yang bertugas di lapangan. Tapi kalau antisipasi lain yang juga coba dibuat oleh otoritas terkait untuk bisa melancarkan arus mudik pada tahun ini adalah memastikan res area-nya tetap tidak menumpuk aktivitas pengunjungnya di sana. Kalau kemudian sudah ada penumpukan aktivitas pengunjung di dalam res area, terlebih kalau kita bicara spesifik untuk jalur tol Jakarta Cikampek, kemudian akan ada kemungkinan salah satu res area yang kemudian ada aktivitas menumpuk di situ akan ditutup sementara dan pengunjung ataupun juga pengguna jalan tol diminta untuk menggunakan res area di titik berikutnya atau di titik lainnya. Ini untuk memastikan distribusi dari kendaraan ini tetap berjalan dengan lancar, tidak ada penumpukan di satu titik dengan harapan ini tidak berimbas untuk arus kendaraan di titik-titik lainnya. Ini keterangan yang saya dapat dari pengurus res area kilometer 57 maupun juga dari pihak jasa marga yang saya temui via zoom begitu ya, dari PT Jasa Marga Business Related. Tadi ia menyampaikan begitu dan diharapkan kemudian bagi masyarakat yang menggunakan jasa ataupun juga fasilitas di tempat peristirahatan di sepanjang jalur tol Jakarta Cikampek setidaknya bisa menggunakan fasilitas se-efisien dan se-efektif mungkin. Disarankan maksimal 30 menit melakukan kegiatan di res area tersebut. Sementara begitu, Jian. Selain juga menjadi pertanyaan saya, sebentar lagi pukul 4 sore nanti larangan truk melintas di gerbang tol Jakarta Cikampek utama ini akan diberlakukan. Lalu bagaimana mekanisme dan juga pemantauannya oleh petugas di lapangan saat ini? Untuk pantauan dari petugas ini sifatnya masih secara berkala, tidak terpusat pada satu titik ataupun juga konsentrasi pada area-area tertentu saja, sifatnya menyebar. Jadi ada petugas dengan posko terpadu ada di kalimatnya 57, seperti yang saya katakan tadi, pusatnya dari posko terpadu di lantas Polda Jawa Barat ada di sana. Karena nanti tim akan melakukan pantauan secara berkala dan dari personen kepolisian, kalau saya lihat di sini di posko pantau di jalur sebrang untuk jalur A yang akan meninggalkan Jakarta, sudah ada petugas kepolisian dengan mobil khusus juga, mobil dinasnya juga memantau di sini. Saat kemudian sudah ada larangan ini berlaku, larangan truk ini berlaku, maka kemudian bisa jadi akan ada sterilisasi. Tapi saya butuh konfirmasi lagi lebih lanjut dari pihak Jasa Marga, seandainya lewat hari pukul 4 sore nanti kendaraan angkutan barang masih tetap melintas di jalur ini. Perlu diperhatikan bahwa kebijakan larangan truk ini melintas di jalur tol berlaku mulai pukul 4 sore nanti hingga tanggal 21 April 2023, tepat pada pukul 12.30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sejumlah syarat yang disampaikan atau yang termuat dalam SKB 3 lembaga tersubungan dengan aturan ini, yang dimaksudkan pembatasan ini berlaku bagi mobil barang dengan jumlah berat di atas 14.000 kg, bersumbu 3 atau lebih, lalu dengan kereta tempelan, serta yang digunakan untuk mengangkut hasil galian, baik itu galian tanah, pasir, batu, kemudian hasil tambang dan juga bahan bangunan. Hanya itu yang dilarang. Sementara pengecualian berlaku untuk kendaraan yang mengangkut sembako, lalu bahan bakar minyak dan bahan bakar gas. Nah yang saya pantau sejauh ini untuk aktivitas lalu-lalang kendaraan di jalur tol Jakarta Cikampek ini setidaknya Jihan, baik itu yang akan keluar Jakarta ataupun masuk ke Jakarta, masih melakukan aktivitasnya seperti biasa. Ini saya baru melihat untuk jalur A, sudah ada kendaraan angkutan hewan ternak ini yang melintas, jadi masih bisa berlalu-lalang di sini terlebih untuk angkutan yang akan masuk ke Jakarta. Bahkan beberapa saat itu penumpuk ini di akses gerbang tol Cikampek Utama yang akan mengarah ke Jakarta. Ini kebanyakan adalah kendaraan angkutan barang dan juga angkutan penumpang seperti bus. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Tifal Solesa mengoporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama Jawa Barat. Tifal jaga stamina Anda. Terima kasih atas laporan Anda.